Intro Kenapa Rangga harus mengambil ini mentari? Padahal Rangga udah tau Mentari itu kayak apa? Kenapa dia bisa-bisanya terjebak bersama mentari di hotel? Intro Kenapa kamu tidak bisa membiarkan ibu ini hidup tenang? Segitunya kamu menginginkan kebahagiaan kamu tanpa kamu memikirkan perasaan orang lain, perasaan ibu Kamu... Kamu ingin ibu mati ya, Din? Dit udah, Din. Kita bicarakan ini nanti aja Enggak Gue belum selesai bicara Radit gak mungkin misain Arka dari ibu Radit juga gak ada keinginan untuk merampas Arka dari ibu Radit cuma mau kita sama-sama merawat Arka, Bu Karena Arka itu hadiah terindah dari Tiara Radit mau ada dalam pertumbuhan Arka, Bu Radit mau jadi... Jadi bagian dalam kehidupan Tiara Tapi beneran kan, Din? Kamu gak mau merampas Arka Kamu... Kamu tidak bersikap seperti kamu menginginkan Tiara dulu, kan? Bu... Radit tahu, selama ini memang Radit egois Radit cuma mentingin diri Radit sendiri Bahkan Radit gak peduli kalau orang lain terluka Asalkan Radit mendapatkan apa yang Radit inginkan Tapi sekarang gak lagi, Bu Radit janji, Radit gak akan seperti itu Radit cuma mau kita sama-sama merawat Arka Radit yakin Radit juga pasti setuju, kan? Iya kan, Bu? Iya, Bu Rangga yakin kok Arka juga pasti akan bahagia Karena dirawat oleh orang yang sangat cinta dan sangat sayang sama dia Karena Arka sudah menyatukan kita, Bu Dan Rangga harap Ibu mau memberi kesempatan sama Radit Untuk menjaga dan juga merawat Arka, Bu Iya, Ibu setuju Asal Arka tetap bersama Ibu Asal Ibu gak dibisahkan dari Arka Makasih, Ibu Ibu harus yakin Gak akan ada yang bisa memisahkan Ibu dan Arka Ibu Ih cakep amat Warnanya apa? Blue Biru Ya Nah, kan udah ganteng Udah wangi Aku lega Bu Dian sudah baikan Sepertinya seorang cucu bisa membuat Ibu Dian mengalihkan rasa kehilangan Tiara Bu Itu buku daerinya Tiara ya Bu? Iya, ini daerinya Tiara Dulu dia rajin banget buat nulis Tapi Setelah Dia menikah Dia gak pernah menulis lagi Karena mungkin sudah ada kamu untuk berbagi perasaannya Ibu gak pernah baca diary ini Karena ini prefesinya Tiara Karena kamu sebagai suaminya Sekarang Ibu serahkan diary ini ke kamu Di saat-saat terakhirnya Tiara Dia mulai rajin lagi menulis Makasih Ibu Makasih Ibu Makasih Ibu atas Kepercayaan ini Rangga tau ini pasti sangat berarti untuk Tiara Rangga butuh waktu Bu Untuk membaca ini Makanya Rangga titipkan Arka dulu ya Bu Iya Ibu akan menjaga Arka Ibu Terima kasih ya Selama ini Sampai akhir hayatnya Tiara Kamu udah setia sama Tiara Ibu beruntung banget Punya menantu seperti kamu Tiara beruntung punya suami kamu Ibu minta maaf Dengan segala kekurangan Ibu Kekurangannya Tiara mendampingi kamu Ibu minta maaf 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 Ibu się90apa Anyways еловo H audition Buku daerah kamu. Kamu gak masalah kan? Kalau sekarang buku daerah kamu ini aku pegang. Aku ribut lagi dengan Rangga hari ini. Sebenarnya aku lelah sekali seperti ini terus. Aku gak ingin terus bertengkar dengan Rangga. Kenapa masalah selalu datang silih berganti? Aku kira setelah salah pahamku dengan Keisha selesai. Pernikahanku dengan Rangga akan baik-baik aja. Tapi kenapa ada masalah lagi menghantam rumah tangga kami? Kenapa Rangga harus menghamili mentari? Padahal Rangga udah tahu mentari itu kayak apa. Kenapa dia bisa-bisanya terjebak bersama mentari di hotel? Sekarang aku gak tahu harus bagaimana. Rasanya gak ada jalan keluar. Aku gak tahu lagi bagaimana bisa bahagia. Tapi aku ingin bahagia lagi. Ini tulisan terakhir Tiara. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.